Salawat itu murah meriah, maksudnya gampang, tanpa halanya gede. Ibu-ibu yang lagi masak, sya'aun, ya Allah. Bacaannya salawat, ini bumbu yang paling sedap, yang menjadikan anaknya hidup. Ayo, sadari diri anda semuanya. Berapa hari, berapa kali anda baca salawat. Malam ini kita ingin menyuburkan cinta agar sinyal cinta itu betul-betul kuat. Kita melatih untuk ingat Nabi terus. Bagaimana bersama Nabi s.a.w. Tentu yang pertama adalah biasakan anda dengan bersalawat kepada Rasulullah. Kami ada dua sajalah, tak usah banyak-banyak. Kalau malam ini kita amalkan, insya'Allah. Sampai di rumah kita insya'Allah bisa membuat perubahan. Jadi pastikan gerai-gerai anda dengan bersalawat. Salawat itu murah meriah, maksudnya gampang, tanpa halanya gede. Dalam keadaan headphone wanita boleh bersalawat. Berjalan bersalawat, kemana selawat. Dikit-dikit selawat. Dan selawat yang berkualitas dong. Allah ma'asalli ala Sayyidina Muhammad. Anda ingat Rasulullah yang waktu itu tawaf di Kaabah. Semoga kita bisa tawaf di Kaabah. Allah ma'asalli ala Sayyidina Muhammad. Ingat Nabi yang pernah sa'i di tempat sa'i sana. Semoga kita bisa sa'i. Allah ma'asalli ala Sayyidina Muhammad yang diguburkan di Madinah. Semoga kita bisa searah dekat kepada Nabi. Allah ma'asalli ala Sayyidina Muhammad yang pernah wukuf di Arafah. Semoga kita bisa wukuf di Arafah. Jadi baca salawatnya itu yang khusuk. Jangan hanya ingat tasbeh bilangan. Biar dua ribu, tiga ribu. Kita ingin salawat yang serius. Salawat yang khusuk. Allah ma'asalli ala Sayyidina Muhammad. Kita membaca salawat yang serius. Dan biasakan di rumah. Anda nyetir motor. Anda nyendara ikbar mobil. Ibu-ibu yang lagi masak, sya'i Allah. Bacaannya salawat ini bumbu yang paling sedap. Yang menjadikan anaknya hidup. Akhlaknya juga sedap. Suaminya akhlaknya sedap. Bagaimana tidak? Sayurnya bumbunya salawat. Ini yang pertama. Biasakan dengan salawat. Pastikan Anda baca salawat setiap hari. Tidak kurang dari tiga ratus. Tiga ratus malah kecil. Sebetulnya itu hanya paling sedikit. Ini kelas TK nol besar. Walaupun kecil. Kalau sampai tiga ratus tidak berarti belum masih anak-anak masih umur dua tahun. Masih belum selesai nyusui. Paling tidak tiga ratus. Tiga ratus gimana ngatur? Yang pagi seratus, siang seratus, sebelum tidur seratus. Itu kalau tidak, wah kacau. Anda pun minimal. Seperti itu. Jadi membaca salawat harus. Anda di toko, Anda nongkrong. Ini semuanya kan taufik robba. Maksudnya apa? Pilihan Allah. Ada orang bisa bersawat, pilihan Allah. Jam itu sama loh ya. Jamnya tetangga kita sama kita sama. 24 jam. Tapi tetangga kita bisa membaca seribu salawat tapi kita belum tentu bisa. Sama 24 jam. Kesibukannya kita lebih pengangkuran dari dia. Tapi kenapa dia lebih banyak salatnya dari kita? Karena harus tahu. Berarti kita tidak dipilih oleh Allah. Na'udzubillah. Ayo. Sadari diri anda semuanya. Berapa hari, berapa kali anda membaca salawat? Bukan di bulan mulit saja. Setiap hari jadikan kebiasaan salat. Salat itu melebutkan hati. Anak kita yang keras hatinya membacakan salawat sebanyak-banyaknya. Niatkan nih. Baca salat berapa nih? Niatkan ya Allah. Semoga dengan salawatku ini akan anakku akan lembut hatinya. Suami, istri, dan seterusnya. Ini yang pertama, membaca salawat. Tidak pakai modal, tidak mengeluarkan duit. Sudah dikasih modalnya. Allah mulut sudah dikasih oleh Allah. Tinggal kita berbanyak salawat. Sahabat Al-Bajah TV Setelah menyaksikan video ini jangan lupa bersolawat kepada Baginda Nabi Muhammad. Salwa ala Nabi Muhammad. Allahumma sali alaih wa ala alihi wa sahbam. Selamat menikmati. Selamat menikmati.